Merintangi dewas Untuk menegakkan proses etik Tiba-tiba dibacakan Oleh presiden 20 nama Dan masuk nama tersebut Nah itu kan jadi tambah Janggal ya bahwa Kok tidak diperhatikan proses hukum Dan ini harus diingat putusan pengadilan Negara hukum itu menghormati Putusan pengadilan Kita Rutan itu Itu sampai minta uang kepada Tahanan KPK Yang mau sholat jumat Lu bayangin Separah itu ya Mungkin kita di tempat lain gak ketemu Jangan-jangan Beraninya nangkapin orang Noding muliono Kecuali apa Kalau muliononya yang menghendaki Untung baru bisa nyebut Dua nama ikan goreng sama ikan bakar Kalau lima Dapat dari pak mulion Pedang MX gratis Busuknya di kepala Pasti pimpinan tertinggi Dari publik Ini busuknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas Alhamdulillah Kembali berbincang di podcast ini Kali ini kita membincangkan Terkait dengan KPK Lebih tepatnya pimpinan KPK Ada proses yang berjalan di Dewan Pengawas Kemudian proses itu terhenti dengan arti putusan selah dari PT UN Sekarang sudah ada putusan Dan dinyatakan Nurul Kufron kalah dalam gugatan Nah kita bicara dengan Alinya Ada Ferry Amsari Udah Ferry Apa kabar? Guru dan Ada Yudi Purnomo Rahab Waduh luar biasa YPH Udah Ferry kan jadi Alinya KPK ya Eh Dewas KPK Dewas KPK Oke Atas perintah Yudi Purnomo Wah Asyad Asyad Aku hanya merekomendasikan aja Pak Jadi kalau dilihat Kan posisinya Nurul Kufron Dia ngajukan gugatan Terkait dengan Daluarsa Pelanggaran gitu Kurang lebih ya Jadi mungkin dia berpikir Sama seperti pidana Daluarsa pelanggaran Satu tahun gitu Iya Dengan begitu Perbuatannya Dia akan lolos Dari pertanggung jawab penuh Kurang lebih begitu bukan Dia rasa Bagaimana penghitungan Laporan etik Asumsinya adalah Penghitungan itu Sejak perbuatan dilakukan Oke Nah kan timbul pertanyaan Bagaimana perbuatan diketahui Nah perhitungan dewas Ya sejak dewas Dapat laporan Atau mengetahuinya Nah Jadi lah itu Disanalah penghitungan Nah karena ada perselisihan Gaya menghitung itulah Kemudian dia jadikan alasan Untuk mempermasalahkan Perkaranya di Dewan Pengawas Iya Nah padahal Sederhananya kan begini Tidak mungkin Dewas mengetahui semua hal Jadi kalau kemudian Bahwa problematika etik itu Baru diketahui Dari sanalah dihitung Sehingga Ya fair itu Masa problematika etik Betul Kan bisa saja Apa Etik itu Kemudian hari diketahui Saya mau contoh Kasus Hakim Agung Amerika Kavano Dia baru tau Perbuatan pelanggaran etiknya Ketika dia jadi calon Hakim Agung Karena Kelakuan dia Di saat kuliah Kenapa Orang baru lapor Orang baru terheran-heran Dulu nih orang Waktu kuliah Pelaku pelanggaran etik nih Nah kok sekarang jadi Calon Hakim Agung Karena lebih begitu Itu terima dah ya Nah Ya Itu yang jadi masalah di Amerika Diterima Nah disini Pola penghitungannya Harusnya begitu Nah kita ketahui Oleh Hakim sekarang Dinyatakan Penghitungannya Seperti yang Gambaran Dewas Dan tidak boleh Dihalangi Termasuk Mencabut putusan Selah Karena Itu dengan sendirinya Menurut saya Ini informasi yang Sangat berharga Bagi Panitia seleksi Untuk Tidak menindaklanjuti Jadi Ini bukan lagi Panitia seleksi Lagi menimbang Karena kan Standar etik KPK itu Harus tinggi Daripada Lembaga-lembaga lain Dengan sendirinya Ya udah nih Orang udah selesai nih Nah mudah-mudahan Itu memang Betul-betul Menjadi pertimbangan Oleh pansel Sebab ini sudah Putusan pengadilan Sebelumnya Pak Nurul Gufron Juga sudah Dikalahkan Di GR Di Mahkamah Agung Beliau kan MenGR tuh Maksud-maksud Peraturan-peraturan Tadi Nah sudah dikalahkan Oh jadi sebelumnya Sudah ngajukan Hugatan lagi ya Dua Dua itu Di Petun 1 Di GR Untuk Peraturan Dewas itu Di Mahkamah Agung Sudah kalah duluan itu Sekitar Dua Tiga minggu yang lalu Nah sekarang Di Petun Dewas menang lagi Ya ya Kalau orang mau Sembunyi seperti apapun Ya sulit lah Apalagi fakta-faktanya Jelas Apalagi ini kan KPK Orang yang melihat Semua mata orang Memperhatikan Integritas Teman-teman KPK Gak Solat tahajud Seperti Yudi aja Dipertanyakan Sering bangun malam Tapi gak tahajud Jadi Integritasnya itu Di atas rata-rata Menurut saya Dan itu Jadi standar KPK Seterusnya Nah ini kabar Gembira lah Seperti Ekstrak Ekstrak buah manggis lah Oh iya Yang mudah-mudahan itu Menjadi obat Bagi KPK Bagi pansel juga Untuk Memberikan orang terbaik Dan kalau kita lihat Tentunya dengan adanya Putusan ini Artinya Dewas akan Dalam waktu segera Membacakan Putusan Etiknya Harusnya Harusnya sudah besok pagi Karena kan Pada dasarnya Dewas sudah Merencanakan Untuk pembacaan putusan Maka dengan sendirinya Setelah tidak ada lagi Kondisi hukum Yang mengalaminya Maka Dewas harus Mensegerakan Pembacaannya Iya Oke Yudi Kalau kita lihat ya Kita kan pernah di KPK kan Iya bang Cukup lama pula kan Pimpinan berganti-ganti lah Biasanya Kalau orang ada Berbuat pelanggaran Itu Malu gitu ya Malu dan Tidak berupaya Untuk menghindari Itu yang benar-benar bertanggung jawab Bahkan ada beberapa Pegawai KPK Ini pegawai Bukan pimpinan Ketika ada pelanggaran Itu Apa namanya Dan pelanggarannya jelas Dia memilih Mengundurkan diri Betul Karena apa Dia merasa bersalah Dan dia paham Tapi kasusnya Menurut Kufron ini Beda gitu Apakah dia Tidak sadar Kalau dia salah Rasanya enggak Ya Rasanya dia sadar Kalau dia salah Faktanya apa Yang diuji itu Formilnya gitu Bukan materialnya Materialnya dia sudah Enggak persalahan lagi Karena emang Enggak bisa ngelak lagi Mungkin ya Nah dari Value anti korupsi Apalagi dia Mendaftar Dari pimpinan lagi Tidak malu Yudi bisa cerita apa ini Caratannya apa Saya melihat Ini adalah Jatuhnya Nilai Zero tolerance Di KPK Wah Iya Kawat Betul itu Kenapa Kalau dulu bang Tadi abu sudah ngatakan Ada orang Kemudian dia merasa Wah Saya melanggar etik Dia lebih baik mundur Bukan karena takut Untuk menghadapi Sidang DPP Tapi karena Dia sudah malu Dengan dirinya sendiri Sudah tidak pantas lagi Bekerja di KPK Karena KPK itu Sejatinya bang Itu adalah Suatu kolam Yang Isinya bersih Ketika ada Ikan Ataupun ada Hal yang gak bener Masuk ke situ Ternyata dia Adalah yang gak bener Dia pasti akan Meloncat lagi bang Mungkin dia bertahan Tapi gak kuat bang Mau sampai kapan Dia akan kuat Nah itulah kemudian Nah kenapa kemudian Akhirnya Terjadi Pertama kali dalam sejarah Malah digugat Dewasnya Gitu kan Karena menurut saya Mungkin merasa Pendakuan itu hal yang biasa Ya kan Karena ini loh bang Ini menarik bang Ini kan terkait dengan Mutasi ASN Di kementerian lain Ngapain sih Cawe-cawe Apakah semua Ini bukan cawe-cawe lagi Ini sudah nepotisme Ini kan Ini penggunaan Kekuasaan Apa Betul Jual beli pengaruh Itu lah Trading impuen Jadi apakah kemudian Nanti ada ribuan ASN yang memutasi Misalnya gak mau pindah ke IKN Minta tolong sama dia nanti Saya gak mau pindah IKN Misalnya Kan gak juga Nah kembali lagi bang Tadi Pemasalahan ini kan Kenapa sangat krusial Ya Karena ini adalah Marwah KPK Ya Tadi udah Ferry sudah Menjelaskan secara gamblang ya Sekarang kita bisa melihat Sekarang bagaimana Keberanian dari Dewas Waktu kemarin Saya diwancara oleh beberapa Staf Dewas ya Terkait evaluasi Evaluasi saya Salah satunya adalah Keberanian Dewas Bahwa Dewas Kemudian dianggap Ternyata Amat pimpinan Lebih mentolerir Dibandingkan dengan pegawai Tajem Ke bawah Tumpul ke atas Inilah kemudian Mungkin karena waktu saya ada Ferry ya Inilah kemudian Dewas harus Ya Di sisa akhir Masa pengurusannya harus berani Dan ingat loh bang Kita bukan hanya Sekedar membacakan Ya Walaupun Akhirnya ada dasar Membacakan Kalau membacakan putusannya Hanya Sangsi ringan Ketulis Lisan Potong gaji Yang gak seberapa Kalau perlu Sayang bayarin bang Ya kan Kalau hanya dipotong Gak seberapa gitu ya Kita mau Ada putusannya Berat Sangsinya berat Emang perbuatannya juga berat ya Langgaran berat ya Udah Ferry udah ngomong Ferry lus itu Iya Bahwa harusnya Kita tau Gak ada pemecatan ya Tapi harusnya Sanksinya adalah Dia harus Diminta untuk Mengundurkan diri Oleh dewas Seperti yang Terjadi kepada Ferry Bahuri Harus adilung dewas Bang Gitu kan Jadi itulah Yang paling penting bang Saat ini Berani membacakan Dan Berani memutus Berat Kalau misalnya Membacakan Tanya putusannya ini Nanti Amat Pansel Akan dikatakan Ya orang Sanksialisa Tertulis Berapa banyak orang Melanggar etik Di Republik ini Gitu kan Ya kan Nanti malah Ya Ya ngapain Kita tau tanggal 11 Nanti akan diubungkan Oleh Pansel gitu ya Saya pikir ini akan menjadi catatan Sekali lagi Saya selalu mengatakan bahwa Pansel Baru bisa kita akui Kehebatan orang-orang Sembilan orang tersebut Kalau misalnya Orang-orang yang Diseleksi itu Tidak ada yang bermasalah Tapi kalau masih ada yang bermasalah Saya gak tau Mereka aja udah ketua-ketua lembaga Mereka adalah Ahli-ahli hukum Mereka adalah Orang-orang yang Disinyalir Memiliki integritas tinggi Ya Jadi gimana nanti Kalau misalnya ada orang yang bermasalah Ya Atau ya akhirnya Persepsi nanti mungkin Ada calon titipan Ada kemudian pengkelompokan Background Itu bisa terjadi Tapi kita lihat Pembuktiannya sekarang Kalau sekarang Mungkin rananya adalah Rana dewas Saya pikir bapak-bapak Dan ibu-ibu di dewas Dengan kegaduhan Yang dilakukan oleh Nogufer Bukan ini ya Bukan bahas dendam menurut saya Emang itu bahas mereka Itu sudah harus lah Kemudian Apa namanya Membacakan putusan Dan harus mempunyai keberanian Karena saat ini Dah krusial Untuk menyelamatkan KPG Ahli-ahli hukum tadi Semoga bukan Bukan pendukung Atau pembela koruptor ya Standar etik Di KPK itu Seperti pemenuhan janji Yudi barusan Kalau sanksinya Cuman turun gaji Biar saya yang bayar Ya memang Kalau terjadi Ya Yudi harus bayar Tidak boleh Mas Novel Ternyata benar Sembangan dong Setengah itu Standarnya beda Nah dalam Jangan-jangan beneran Saya termasuk doang Karena tuh mintanya Kalau dilihat konteks Yang disinggung Yudi Jangan sampai Sanksinya Cuman Sekedar Sanksi lewat saja Itu memang harus Betul Sebab gini Dewas itu Sudah Dipermainkan Berkali-kali Oleh Jadi dia melanggar Etika Yang sepatutnya Tidak Dia lakukan Sebagai Unsur pimpinan Kedua Dia menghalang-halangi Proses Penegakan etik Sesuatu yang Harusnya dia yang Men-support Dia yang Ya kalau Dalam standar etik Bahkan Belum tentu Sebuah pelanggaran Etik itu Bermasalah Secara alasan Jadi dia melakukan Sesuatu pelanggaran etik Tapi sebenarnya Alasannya bisa dimaklumi Misalnya Kalau dalam pidana Dia mencuri uang Karena ada Anaknya yang lapar Kelaparan Kelaparan Itu ada Pemakluman dalam pidana Alasan pemaah Nah di dalam Etik Jauh lebih tinggi Apapun alasannya Saya melanggar etik Saya harus disangsi Itu biasanya Nah Dalam konteks ini Jelas-jelas Dia Menggunakan Orang tahu Dia adalah Pimpinan KPK Dan dia berharap Dengan statusnya Sebagai pimpinan KPK Orang jadi ingin Menolong Orang yang dia mau tolong Nah dia sudah Menghalangi proses Melakukan bahkan Langkah-langkah hukum Untuk kemudian Menghalangi Ya harusnya bukan main-main Kalau kemarin Sanksinya itu Apa A plus Ya begitu Selesai ini Kalau memang Dewas masih ini Harusnya plus-plus Karena ada pelanggaran etik baru Bahwa Seseorang yang harusnya Memuliakan proses etik Malah kemudian Mengganggu proses etik Jadi Banyak hal yang menurut saya Memang Pak Nurul Gufron Dengan segala hormat Memang sudah selesai Tidak boleh lagi Kemudian Ditinggang rasa Tipe seliru Bahasa Jawa Ini mana orang Jawa Batak Betul gak Itu bahasa Jawa saya Kenapa pejabat Jadi Itu harus Kemudian Betul-betul selesai Dan harapannya besok Jadi Jangan ada lagi Kondisi hukum Merintangi Dewas Untuk menegakkan Proses etik Tiba-tiba Dibacakan Oleh presiden 20 nama Dan masuk nama tersebut Nah itu kan jadi Tambah Janggal ya Bahwa Kok tidak diperhatikan Proses hukum Dan ini harus diingat Putusan pengadilan Negara hukum itu Menghormati putusan pengadilan Kita kan sebenarnya Banyak juga gak suka Putusan pengadilan Banyak kritik Tapi tidak pernah Satupun Apa yang kita upayakan Bilang Wah lawan putusan pengadilan Enggak Tapi kita hormati Walaupun sakit Nah ini juga Mestinya ditunjukkan Baik oleh siapapun Pansel Dewas Presiden Mau yang akan dilakukan Presiden yang demisioner ini Ataupun presiden yang akan Presiden terpilih nantinya Ya ya Menarik sekali ini Udah Ferry Kalau kita lihat kan Dewas Sebetulnya Merasa bahwa Dirinya itu Punya tugas Tidak punya kewenangan Jadi mengumpulkan bukti itu juga Kerumitan tersendiri itu Banyak kan gak punya kewenangan Ngumpulin bukti Kan agak rubit ya Terus kemudian Dihalang-halangi pula Dalam prosesnya Betul bang Dan setahu saya Bukan cuma ini ya Setahu saya Ada juga terkait dengan Jaksa Kalau gak salah Yang sedang diproses Sama Dewas juga Menurut Gufran Termasuk yang mendukung Untuk prosesnya Apa namanya Gak bisa dilakukan Dan seterusnya Saya tau lah Nama yang Nanti di lain waktu Off the record Off the record dulu Terus yang kedua Yang berikutnya adalah Dalam proses Seingat saya Nur Gufran tuh juga Menceritakan nama pimpinan Yang lain loh Saya kan gak sendiri Waktu itu kan saya dibantu Oleh pimpinan yang lain Sebut aja Alkater Marwata Gitu kan Gue nama dia Inisial Inisial Tersebut Ya memang yang diceritakan Begitu di media Waktu itu Dan yang menarik adalah Yang saya ingin Dapat tanggapan Dari Uda Ferry adalah Apa namanya Ketika Dalam putusan itu Kemudian contohnya nih Yang paling mungkin Dilakukan oleh Dewas kan Apa namanya Meminta berhenti Ya mengundurkan diri Meminta mengundurkan diri Kepada yang bersangkutan Putusannya memang Agak itu tuh Saya apa Gak jelas gitu Terus apa yang bisa dilakukan Kalau dia bilang Ya terima kasih Masukannya saya gak lasanakan Agak rumit juga Ong malu juga enggak Malah upaya berkelit Terus kira-kira Seperti apa yang bisa dilakukan Ini Uda Ferry Pertama gini Karena tadi kita sudah diskusi Standar etik itu tinggi Sebenarnya tidak perlu Pembuktian yang rumit Seperti Di dana Betul Jadi Sepanjang oleh Dewan Pengawas Dianggap bahwa Seseorang sudah tidak patut Tindak itu Sudah dia Diberikan sanksi Misalnya Ferry Amsari Tidak menghormati Mas Novel Baswedan Orang yang lebih tua Daripada dia Apa tindakan dia Bukan saya lebih muda Bukan ya Jangan begitulah Jangan begitulah Menyebut Menyebut Tampang boros Apa tindakan Dia tidak menghormati Meludah Iya Nah Proses Pembuktian meludah itu Bisa sangat rumit Gak ada CCTV Tapi kalau kemudian Tindakan dia tidak menghormati Mas Novel itu Sudah diketahui Dari sikap dia Merespon Mas Novel di persidangan Sudah selesainya orang Melanggar etik Dan layaknya Pelanggaran etik itu Selalu tiga kan Teguran Lisan Tertulis Diberhentikan Iya Gak boleh lagi Berputar-putar Iya Betul Nah jangan Jangan dewas Menurut saya Tidak merasa berwenang Pokoknya dewas bilang Bahwa orang ini Sudah tidak layak Menjadi unsur pimpinan Dan diberhentikan Semua orang akan support Iya Projimli saja Memutuskan sesuatu Yang tidak ada Di undang-undang Dan di peraturan Mahkamah Konstitusi Itu arwah-arwah Osman Oh iya Kan gak ada Memberhentikan Dari jabatan ketua MK itu gak ada Barang Iya kan Ditegur lisan Tulisan Dan diberhentikan Dengan tidak Hormat Nah Karena mempertimbangkan Kalau diberhentikan Tidak dengan Hormat Itu akan Berputar-putar Bertele-tele Sementara Kebutuhan hukum Saat ini Harus cepat Karena kalau Dia diberhentikan Tidak dengan Hormat Ada kesempatan Banding Dan majelis MK-MK Bandingnya Itu baru lagi Nanti putusan Berputar-putar lagi Sementara Waktu pemilu Kian dekat Walaupun Sebagian orang Melihat itu Ada kelemahan Putusan itu Tetapi Itu dianggap Sebagai upaya Membangun Setanggar etik Dalam ruang Yang harus dipahami Oleh publik Jadi Jangan dewas Malah kemudian Ragu-ragu Jangan mereka Berdebat Sesuatu Soal hukum Yang terlalu Bertele-tele Padahal orang Harusnya Terbuktikah Dia menelpon Seseorang Yang berkaitan Dengan Kalau sudah Sudah selesai Itu melanggar etik Jangan Kayak bukti Pidana Lokus Tempus Delitinya Harus dibuktikan Siapakah Pihak yang melakukan Enggak begitu Apakah yang boleh Sudah diforensi Kacau lagi Jangan Merasa Lebih Pengadilan Daripada Pengadilan Seperti DKPP Tempatnya Ninis Dan Heroik Mempermasalahkan Isu-isu Pemilu Jadi selalu Merasa lebih Pengadilan Dari pengadilan Menarik ini Yud Memang Yang di Itu yang terjadi Di Dewas Saya dalam Beberapa kali Diskusi dengan Dewas Itu saya Paling gak Punya pandangan Dewas itu Selalu menggunakan Persepsi Pembuktian Pidana Dalam Proses etik Kalau di kasus ini Lebih Terang lagi Kasusnya Jelas Bukti-buktinya Jelas Mestinya Bersangkutan Mestinya gak bisa Ngelak lagi Saya gak tau Hadir apa gak Waktu itu dipanggil Saya gak tau Hadir Hadir ya Dan Proses itu Sedemikian seriusnya Bahkan Kalau dikualifikasikan Itu bisa Dekat-dekat lah Dengan pidana Pinggir jurang Pinggir jurangnya Bagian dalam Setengah masuk Di jurang Kalau Yudi gimana Memberikan perspektif Soal itu Ya Bagi saya Sebenarnya Yang penting itu kan Bukan sekedar Integritas Banyak orang Punya integritas Tapi kalau Punya Tapi yang gak Punya Keberanian Kata udah Ferry Kalau muter-muter Itu apa Kita kan Bukan anak Kemarin Sore Semua Misalnya Kami gak punya Kewenangan Kemudian kami Gak Apa namanya Kemudian muter-muter Sebagainya Loh Sama seperti Misalnya ketika Ini ASN Gak bisa dipecat Kata kemarin Yang minta maaf Ya kan Yang lu tanda maaf Karena Karena dewas Gak bisa mecat Saya pikir kan gini Dewas itu Kan sebenarnya juga Muncul Di undang-undang 19 tahun 2019 Ingat loh Kalau Disitu udah dijelaskan KPK ada rumput eksekutif Dan pegawanya ASN Ya Kalau Jalan pikiran Seperti itu Ya Gak mau membuat Terobosan hukum Dewas Bisa memecat Ya kan Pimpinan Pegawai juga Kan Asalnya gini Kalau misalnya Saat itu Memang Bentuknya KPK Bener-bener ASN Murni Ngapain ada dewas Tapi kan dewas Diadakan disitu Artinya Dewas Ya Di luar ranah ASN Masa nanti ada yang mempermasalahkan Silahkan Extraal generi lah ya Iya itu keberanian Tapi aku gak berani Wah kami gak punya Kalau begitu Saya akan mengatakan Apa namanya Apa Sampaikan aja Mudah bubarkan aja Orang gak ada gunanya Tapi kan gak Dari pernyataan Yudi tadi mas Cuman satu ada salah Soal Yesterday afternoon kids itu Kalau kita-kita ini Boleh ngakui Yesterday afternoon kids Anggota dewas Yang tidak Tua-tua semua kan Masih juga Meragukan Masih berputar-putar Ya itu makanya Sebenernya orang bijak Sudah paham lah Usianya lebih dari kita Pengalaman Lebih baik Kayak kita Mungkin lebih keras Dari hidup kita gitu ya Tapi Kayak lagi Kita butuh keberanian Kayak lagi Sebenernya Kita percaya Bahwa Siapa aja Anggota dewas Yang tidak berani Dari lima Ada berapa Tapi disini lah Kita coba Kan dari Firly udah mulai berani lah Dari Firly udah mulai berani Ini udah mulai berani Ini beberapa Atau semuanya Kan udah-udah selesai Nah jadi Kembali lagi bang Bahwa Dewas kan Kemarin dipilih Langsung oleh presiden Saat ini Memang ada pemilih oleh pansel Tetapi berbeda dengan Pimpinan KPK Bang Kalau pimpinan KPK Dipilih oleh DPR Tapi kalau dewas Konsultasi Oh iya Konsultasi Konsultasi bang Jadi ketika konsultasi Kan konsultasi aja Ini oke gak nih Iya kan Misalnya 10 kan 10 ya Tetap 10 Iya kan begitu Oke lah 10 orang ini Nanti dipilih 5 Tetap Nah gitu kan Iya kan Oleh presiden Kalau ini Makanya Dewas ini sebenarnya Dia harus masih lebih kuat Kenapa Semua adalah orangnya presiden Gak usah takut Oh backingnya presiden Kecuali 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 Saya udah selesai Nanti apa nanya udah Ferry Saya sampai bahwa Dewas itu backingnya adalah presiden Nah nanti baru Aku balik ke Sebenarnya baru nanya Itu Beraninya nangkapin orang Noding Mulyono Kecuali apa Kalau Mulyononya yang menghendaki Jadi menarik sekali Kalau kita lihat Dewas kan di penghujung Selama ini Banyak Banyak kita lihat Dewas itu Hampir-hampir gak berfungsi Awal-awal Dia sempat Terkait dengan perizinan Suatu tindakan-tindakan Upaya hukum Pegeledahan Penyitaan Penyadapan Tapi kan hilang Tinggal satu-satunya ini Yaitu masalah pengawasan Kalau gak berjalan juga Apa yang mau dilakukan Apa guna juga Gak ada guna Dan Apa namanya Dewas Mestinya Gak boleh kalah Dengan pengawas internal Yang sifatnya direktorat Waktu itu ada pengawas internal Kalau pengawas internal Menangani kasus-kasus Yang kecil-kecil Itu biasa Dia pastilah kuat Dewas mestinya Harus bisa Bisa menjangkau Secara keseluruhan Baik di level-level Pejabat level pimpinan Level struktural Bisa harus menunjukkan Ketegasan gitu Termasuk inspektorat sendiri kan Bisa di-cut sama dewas kan Ya harusnya seperti itu ya Udah ya Tapi kan Tadi yang seperti saya katakan Udah Dewas ini dalam Banyak kesempatan Mereka selalu bilang Gak punya kewenangan Terus ke depan Kira-kira apa yang bisa dilakukan Dewas Kalau gak punya kewenangan itu Udah ada Yang mau jadi dewas Lalu banyak juga gak Iya Banyak juga loh Yang mau jadi dewas Saya Dalam pikiran saya Mestinya Hal itu bisa disampaikan Kepada presiden Dan DPR ya Karena kalau gak punya kewenangan Akan sulit ya Melakukan pengawasan Apalagi yang diawasi itu Orang-orang yang Sebagiannya Adalah orang-orang yang Biasa melakukan investigasi gitu Jadi Dia juga punya Kebiasaan Punya pengetahuan lah Untuk menyembunyikan bukti Dan lain-lain Saya ingat Kurang lebih Lima tahun yang lalu Iya Kita semua kayaknya Iya Teman-teman kita juga Berharap cukup Signifikan kepada dewas Terutama Adanya figur-figur tertentu Ada Bu Ahu Ada Yang mulia Almarhum Pak Artijo Pak Artijo Alkostar Yang namanya itu Harum Semerba Begitu ya Dan Harapannya akan Sangat tegas Tapi diantara Harapan kita itu Ketika dipilihkan Kan juga Ada Membersit ya Kecurigaan Bahwa Ini nama-nama Hanya untuk Menghiasi Buruknya pimpinan KPK Iya Jadi semacam Untuk menutupi Apa Buruknya Proses pemilihan Ketua KPK Dan nama-nama ini Sebenarnya Tidak terlalu kuat Tidak akan mampu Lebih jauh Untuk Menghukum Para pimpinan Dan itu terjadi Kan Kasus Bu Lili Binta Uli Pak Firli Bahuri Itu kan Apa ya Jauh dari harapan Sampai ke ujung Sebuah nilai etis Kemudian ditegakkan Di lembaga setajam KPK Kasus Robin Saya kira orang-orang lain Terkait juga belum ada yang dungkap Itu kan Jadi juga Akhirnya kan Akhirnya Sebagian dari kita Yang dulu kita pupuk Harapannya Lumayan nih Lumayan nih Ada sesuatu Tapi faktanya Terbukti Sehingga sebagian dari kita Bilang Kan apa Gue bilang Cuman penghias aja Bedak Di muka Pimpinan KPK Yang bermasalah Nah itu yang Kemudian Menurut Ku yang membuat kita Akhirnya Patah arang juga Dengan dewas Dan kedepannya Kalau sekedar Nama besar saja Untuk apa juga Kalau memang Dewas itu Diisi nama-nama Besar Mestinya punya Keberanian besar juga Seperti yang Yudi sampaikan Jadi Dia tidak tendeng Aling-aling Nah sekarang kan KPK itu Bahkan bisa Apa katakanlah Kalau datang ke daerah Kan disambut Begitu Kayak Beda dengan Generasi Bapak-bapak Berdua kan Karena di Beri gelar Jelangkum Ya datang Tak dijemput Tak diantar Bahkan saya itu Sempat kesal Dengan misalnya Abang saya sendiri Bang Nanang Sudah lama kenal Datang ke kita Gak mau Nyentuh kopi Itu KPK Gak mau Jadi Sampai kita Dengan Teman kita Di KPK itu Sampai sakit hati sendiri Betul Itu receh Tapi korup itu Gak suka Nah sekarang Kalau daerah Minta dilayani Bahkan bisa pakai Uang Pemerintahan daerah Jadi standar Etiknya menurun Begitu ya Dan ini yang Menurutku Perlu banyak-banyak Diperbaiki Oleh dewas yang baru Bahwa standar etik Diperkuat Dan mereka jadi serius Bahkan siapapun Yang kita kenal baik Taruh lah Misalnya Mas Novel Masuk lagi Karena standar etiknya Berubah Tiba-tiba Mas Novel Solat Biasanya tepat waktu Solatnya Tidak tepat waktu Itu standar etiknya Menurun Karena standar etik Orang bisa berbeda-beda Dan dia harus Tegas ke Soal itu Sampai bilang Lo Novel kemarin Etik lo bagus Selalu ngingatin orang Tepat waktu Sekarang kok berubah Bedain dong Sama Ferry Amsari Dia memang super telat Nah jadi Ya terlalu lah gitu ya Nah itu Dia harus menegakkan Bahkan nilai-nilai etik Seperti itu Nah ini Rasa-rasanya Jauh sekali Nah mudah-mudahan Yang baru lah Karena emas Dimanapun Tetap emas Loyang Tetap lah loyang Tapi buat nasi goreng Enak Buatannya Kemana Udah pergi Dia entah dimana Masih juga Itu kalau Orang kampung saya Dia sedang buat Ketandurian Tersedak-sedak Ada yang ngomongin Ada yang ngomongin Siap lagi Dia satu kampung Sama ninis Dan kalau kita lihat Gini ya Adanya dewas Sekarang ini Enggak berhasil Enggak berhasil Dalam langkah-langkah Pimpinan Ataupun KPK Secara keseluruhan Ini terlihat Terlihat dari mana Dari praktek korupsi Yang banyak terjadi di KPK Ini kan menggambarkan Bahwa Seberapa seriusnya Persoalan itu Bayangkan Saya terkejut Ketika Baca di berita Katanya Di fakta persidangan Terungkap Bahwa Rutan itu Itu Sampai minta uang Kepada Tahanan KPK Yang ingin sholat Jumat Yang mau sholat Jumat Oh bayangin Separah itu ya Mungkin kita di tempat lain Tidak ketemu Jangan-jangan Setan aja minder bang Diambil ke jandia Untuk ngelarang orang Sotong diambil Iya kan Dan saya pikir begini Terjadinya Pelanggaran-pelanggaran itu kan Apa namanya Tidak Tidak lepas dari Tanggung jawab pengawas ya Pengawas disini ada Inspektoratnya di KPK Maupun Dewan Pengawas Karena Biasanya Kalau ada hal-hal yang kebangetan Yang keterlaluan Itu orang pasti melapor Tapi kan Kok sekian lama dibiarkan Bahkan Perlu diingat loh Kasus rutan KPK ini kan Diawali dari podcast disini tuh Karena ada putusan Yang kemudian dibiarkan Kita bahas di podcast Kita persoalkan terus Karena ada Apa namanya itu Saya katakan Pelecehan seksual lah Kepada salah seorang Istri tahanan Yang mau sama mau Bahkan di jawab waktu itu Dan waktu itu Kita bilang itu relasi kuasa Dan kita persoalkan terus Judy juga berkali-kali Bicara di media Di TV Dimana saya Perkulang kali Bicara soal itu Karena itu sangat memalukan Dengan sangat parah Dan hari ini kita lihat Ternyata masih banyak lagi Fakta-fakta lain Memiliki separah itu Jadi separah itulah gambarannya Yud Nah Yudi gimana Mau mengkaitkan dengan Bagaimana kegagalan Pengawasan terhadap KPK Dan dikaitkan dengan Banyaknya pelanggaran-pelanggaran Serius di KPK Yang jelas Ikan busuk dari kepala Gak ada ikan busuk dari ekor Nah soalnya Ikan ini nanti akan jadi Ikan bakar Ikan goreng Ya kan Apa namanya Atau ikan-ikan yang lain Nah Saya pikir kan sebenarnya Pengawasan itu Sebenarnya adalah Pihak luar Kan dia mengawasi Gitu ya bang Jadi Artinya Ketikapun ada Mereka memberikan sanksi Kalau sanksi yang dikan Akan dianggap main-main Tapi sebenarnya Yang paling utama itu Adalah pimpinan KPK bang Ya ya Mereka adalah Panglima Gitu Kalau dewas kan Papanya palu godam aja Gitu ya Tapi sebenarnya Mereka ngikutin bang Ya ya Semakin banyak orang Pegawai bermasalah Karena mereka melihat Atasannya Oh Dia aja bisa kok Ontak dengan Pihak berbekara Dia aja bisa kok Ketemu dengan Orang yang lagi kita Selidiki Dia bisa kok C-55 duit Dia bisa kok Tiket gratis Nonton Circuit Mandalika Kita aja nonton Nonton ini Balap sepeda BMX Ya kan Pikir nonton juga Sampinya gitu Dia yang motul Dari samping Tadi soal Ikan-ikan busuk Dari kepala Itu bagus sekali Untung baru Bisa nyebut Dua nama Ikan goreng Sama ikan Bakar Kalau lima Dapat dari pak Muli Pedang MX Gratis Busuknya dari kepala Pasti pimpinan Tertinggi dari publik Ini busuknya Ketika di ngomongin KPK Ketika di KPK Melihat seperti itu Masalahnya Sehingga Ya kemudian Karena pimpinannya bermasalah Kalau pimpinannya bermasalah Mereka udah gak ngurusin kerjaan bang Apalagi ngurusin pegawai Nafsi-nafsi aja Apalagi Pegawai sendiri KPK juga punya Tupuksi masing-masing kan Jadi Ya Kalau ibaratnya ini Sebuah mobil bang Ya kan Supirnya itu Bingung Mau kemana Ya kan Akhirnya Bensin yang gak ada Dan mobil bang Gak ada satu baut pun bang Ya kan Ya 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 Itu kan bisa Celaka orang Kalau misalnya KPK runtuh bang Yang celaka ini Secara publik bang Jangan pakai yang lain ya Jangan satu keluarga Atau apa ya Kalau Siapa Yudi suka gak jelas Keluarga siapa Maksudnya Kita Kita sekeluarga kan Kan walaupun kita Dipisahkan oleh Jat pribadi Jadi itu bang Jadi disempatnya di KPK Problematiknya itu Dari pimpinannya Pengawasan yang lemah Yang kemudian pegawainya Mungkin menemukan Eforia yang gak pernah Mereka temukan Pada masa sebelumnya Dan saya gini yuk Saya ingat sekali Waktu kita di KPK dulu ya Itu Apa namanya Kita kemana-mana Merasa diawasi Ya betul Kita bertemu dengan Orang aja Wah ini sepertinya Lu pernah diperiksa ini ya Padahal Ya apa tidak Gak tau nih Kita betul-betul menghindar Dengan sungguh-sungguh Karena kita merasa diawasi Kenapa Ketika diawasi Ketahuan itu Pasti sanksinya Kena dan berat Ketika pelanggaran itu Banyak terjadi Saya khawatir Dalam pemikiran Orang-orang itu Dia merasa gak diawasi Merasa Kalaupun kena sanksi Akan ringan Atau bisa keluar Tentang menghindar Dari saksi itu Bisa juga Karena semua melakukan Saya pernah punya pengalaman Jadi ketika saya Membawa keluarga saya Kemal bang Tiba-tiba Ada yang negur saya kan Mas Ganya-nya politik Oh iya kan Saya saksi mas Ya kan saya Lupa Saya 200an saksi Saya periksa bang Kalau gak saksi itu Penting-penting banget Gak ini Lupa gitu kan Saya langsung ditekan Langsung saya kirim WA di grup Siapa aja saksi yang sudah Anjel Lelga Anjel Lelga Anjel Lelga Anjel Lelga Stena Panto Enggak Yang lain lah Siapa lagi Jadi Istilahnya Kemudian Saya akhirnya Sama keluarga saya Dari pada ada fitnah Balik kanan Gak jadi Kenapa takut ada fitnah bang Jadi pada ada misu-misu kan Saking itunya bang Dek-dekan Sebelum saya WA Saya gak akan ini gitu kan Gak akan selesai Dek-dekan saya Itu lah Sampai segitunya Saya punya standar sendiri Menjadik Teman-teman di era itu Di mana Beberapa kali kan ada operasi Di daerah Kampung saya kan Betul Tapi saya gak pernah tuh Lihat teman-teman Ngontak saya Ngajak ngopi Oh iya Tak tahu Tiba-tiba Kecuali pertemuan Yang memang ada diskusi Jadi kalau Saya tuh sampai Dia nangkap orang Ya setelah itu Ngopi-ngopi lah Standar teman-teman Ya babang lelah Nantai telur Begitu kan Gak pernah itu Tidak pernah terjadi Dan itu jadi Penghormatan ke kami sendiri Wah mereka punya standar etik Walaupun Cara pertemanan Pasti kesal-kesal juga Segitunya betul Nah tapi sekarang kan Sangat berbeda Dan waktu itu Saya ingat saya Kalau kita pergi keluar kota Ada tugas Kita betul-betul Gak boleh berhubungan Dengan siapapun Yang kedua Kalaupun terpaksa harus pergi Keluarga Ataupun harus minimal berdua Ya Gak boleh sendiri Walaupun sebetulnya itu Kalau dikatakan Aturan tertulus Gak ada Tapi kita betul-betul Memerdo-pedoman ini Standar etik Itulah etik Air putih juga bang Air putih pun Iya kan Kita Gak ada sebenarnya Aturan air putih itu gak ada Gitu gak ada Air putih itu gak ada Apalagi kopi Yang tertulis gak ada Tapi kita menghindari Dengan sungguh-sungguh Karena nih standar etik tinggi Sudah Standar etik tinggi Nah itulah standar Beliau juga dulu begitu Begitu kita gak mau Tengah-tengah apa Kalau makan Bayarin sendiri Kita bayarin sendiri Dia gak mau kita Kalau kita bayarin orang Boleh sebenarnya Itu kita udah tau Cuman kodenya Yang kita pahami Kalau Boleh bayar Kalau memang ada Kegiatan kantor Kerja Nah biasanya Kodenya itu ada Absensi Selamat tuh Tapi kalau gak ada Terpaksalah bayar sendiri Enggak Kalau gini Kalau dengan teman Biasanya begini Kita ngukur Ini makan Kira-kira kita bisa bayarin gak Kalau enggak Kita menghindar Atau berupanya bayar sendiri Saya biasanya menghindar Makan di pronto Berapa ya Tapi itulah Itulah etik Dan itulah cara Untuk menjaga Sesuatu yang kita tahu Patut atau tidak patut Menarik sekali ini Semoga kedepan KPK Menjadi lebih baik Dan dewas Betul-betul Melaksanakan fungsinya Melakukan pengawasan Terima kasih Uda Ferry Yudi Semoga benar-benar Bermanfaat Salam integritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.